Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Sabtu, 29 Juli 2023 Hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambilnya daripadanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambilnya daripadanya. Hari ini kita memperingati Santa Martha, Maria dan Lazarus, ketiga bersaudara yang dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38-42 dikisahkan sebagai sahabat-sahabat dekat Yesus. Kisah kunjungan Yesus ke rumah Martha memperlihatkan semangat Maria dan Martha yang mencerminkan semangat umat Allah yang terjadi dalam kehidupan menggereja. Ketiga orang ini memiliki pribadi dan semangat yang berbeda-beda, namun Yesus mengasihi mereka apa adanya. Suatu keutamaan hidup yang patut kita teladani dari ketiga sahabat Tuhan ini, adalah iman dan ketulusan hati mereka bersahabat dengan Yesus, Tuhan. Dalam ayat 40 Martha memprotes sikap Maria. Yesus mengoreksi sikap Martha, yang dipertentangkan oleh Yesus di sini bukan soal aktif dan diam, melainkan, satu, versus, banyak. Banyak kesibukan dalam rangka pelayanan Tuhan dan umatnya, tidak berarti apabila sabda Tuhan tidak menjiwai dari dalam. Jangan sampai kita begitu sibuk dengan banyak hal sampai melupakan atau meninggalkan hal yang utama, yaitu membina relasi pribadi dengan Kristus sendiri dalam hidup doa. Hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambilnya daripadanya. Yang diambil Maria adalah mendengarkan Yesus, membina relasi pribadi dengan Yesus dengan sikap yang tulus dan gembira. Sedangkan seringkali yang banyak merugikan kita dalam pelayanan adalah bila batin kita merepotkan diri dengan banyak perkara dan membuat kita merasa begitu penting dan tidak tulus atau ceria lagi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah aku hati yang tulus dan ceria untuk mampu melaksanakan tugas panggilan-Mu dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.